Hehehe, Okan gak salah denger nih Ada yang mau kasih challenge ke kalamu nih Sob Kakak petinju ini mau menunjukkan kekuatan meninju semangka Waaah, teman di rumah jangan coba-coba kalau belum berlatih khusus sebelumnya ya Dari sedut biru, dengan tinju sekuat baja Kita tampilkan, kak Aaaaaaaleex Kak Alex sudah siap, okelah, mari kita lihat Tiga, dua, satu Dan, betul saja dengan sekali pukul Semangkanya pecah separuh teman Kotan sampai takjub Apakah sobat otan ini akan mundur dari tantangan? Kaulan sudah bawa semangka buat kamu nih Sob Kalau otansi yakin semangka itu akan hancur Sob, tandukan kamu kan sudah terhati Dari sedut merah kita saksikan Dorut, si domba garut Jawara dari lembah gunung guntur akan menjawab tantangan kali ini Semangka, semangat kakak Si dorut mulai memacu langkahnya Dan, semangkanya pecah sepecah-pecahnya dengan sekali seru dokkan Luar biasa kamu Sob Coba om editor, otan minta tayangan lambatnya dong Tuh, lihat betapa dahsyatnya tandukannya si dorut Benturan tandukannya, jangan-jangan setara dengan goda menghancurkan beton ya Keremaks 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 Wah, bahaya nih kalau si dorut salah sasaran Bisa-bisa paman kena sasaran si tanduk baja Hih, serem deh Tapi tenang teman Sobat yang satu ini pinter banget kok Dia hanya menanduk buah semangka, bukan nyiruduk pelatihnya Yes, cakep sob Nah sekarang, coba kita bandingkan dengan guru karate bersabuk hitam ini Seperti kalian ketahui, sabuk hitam adalah tingkatan tertinggi di bela diri asal Jepang ini Pamannya pemanasan dulu kayaknya Wah, paman ini tanpa kesulitan memecahkan gentengnya satu demi satu Sekarang tiga genteng sekaligus Kita lihat, bisa pecah gak ya gentengnya? Wow, amazing Gentengnya langsung pecah semua Coba kita lihat dalam gerakan lambat Buar biasa Berarti sah-sah aja dong kalau otan bilang Kekuatan serdukan domba garut setara dengan karateka bersabuk hitam Wow, satu genteng berhasil dipecahkan Masih terlalu mudah ya sepertinya Coba kalau kita tambah lagi jadi tiga lapis Hmm, kira-kira si tanduk baja ini masih sanggup gak ya? Wow, benar-benar tanduk baja ya Tiga lapis genteng berhasil dipecahkan oleh serdukan domba ini Luar biasa Sekarang semuanya setuju ya Kalau tanduk domba garut ini kita juluki si tanduk baja Suara apalagi itu? Tuh, kayak ada yang pukul-pukul batu Loh, ini kan si dorut Alias domba garut Kalian lagi ngapain sih? Waaah, hatikan Kalian jangan berkelahi dong Semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin kok Bukan dengan kepala batu Iya, iya, otan tau Kepala kalian tuh emang luar biasa keras kayak batu Maaf, sob Teman di rumah pasti bertanya-tanya Apa dombanya tidak gegar otak ya Karena beradu kepala sekeras itu berkali-kali? Di alamnya, domba bertanduk besar ini beradu kepala Untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan terkuat di kawanannya Namun, baik jantan maupun betina Sebenarnya ini adalah cara unik mereka untuk berkomunikasi Tuh, lihat si mama domba Menggiring anak-anaknya juga dengan tandukan Lucu juga ya, sob Cara kamu kasih perhatian Menurut ensiklopedia hewan yang otan pernah baca Domba bertanduk besar seperti domba garut Punya teman pun memperlambat kembaliknya aliran darah dari otak ke tubuh Hal ini bikin volume darah di otaknya meningkat Sehingga ketika ada benturan Otak domba tidak akan berguncang Prinsip ini dikenal dengan istilah bubble wrap effect Atau efek gelembung pelindung Ya, betul Persis kayak plastik gelembung kalau beli TV baru Biar nggak rusak itu loh Karena itulah otak mereka mampu terhindar dari cedera atau kerusakan Meskip mengalami benturan keras berkali-kali Cakep Domba garut harus olahraga setiap hari teman Selain untuk menjaga kesehatan fisik Juga untuk menghabiskan energi domba yang berlebih Oh iya, juga bisa untuk mengurangi stres pada domba Otak juga bete sih kalau diem-diem aja di rumah Mendingan olahraga di luar rumah Ya nggak sob? Hihihi Emang kayak apa sih olahraganya kamu sob? Makan ketan dikasih santan Nih, ada paman buat teman latihan Waduh, waduh, si domba kok ambil ancang-ancang sih Kalau sudah melangkah mundur begini Domba garut lagi mengukur jarak dan posisi sasarannya Jangan-jangan Paman dianggap lawan Awas paman Hati-hati ya Jangan sampai terseruduk Otan khawatir Loh, lho, 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 lho Weh, kok kamu tiba-tiba ngerem mendadak sih sob? Oh alah Otan tahu Kamu pasti waspada sama karung di belakang paman ya Teman di rumah Meski domba garut punya kemampuan seruduk yang luar biasa Lawan yang satu ini juga punya insting yang kuat Untuk melindungi diri dari cedera atau bahaya terluka Dia tidak akan sembarangan menyeruduk benda yang belum dikenali sebelumnya Kalau main asal seruduk Salah-salah bisa benjol segede bakpao ya sob Hihihihi Waaaah Sangar banget serudukan kamu sob Tuh liat Karung seberat 50 kg ini mudah saja dibuat berputar Padahal hanya tes rempet sedikit saja lho Sampai sobet pula karungnya Cuakep Kebayang kan kalau kena serudukannya Teman di rumah jangan berani gangguin sobat otan ini ya Bisa berbahaya Wah 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 Domba garutnya lagi treadmill tuh teman Ternyata zaman sekarang domba pun bisa treadmill ya Benar-benar domba zaman now Biar langsing terus ya sob Fasilitas treadmill ini banyak gunanya lho teman Selain untuk stamina Juga untuk menjaga agar dombanya tetap sehat Domba yang selalu bergerak Memang cenderung lebih sehat Dibanding yang hanya diam di kandang Menggir-menggir Ada mobil ambulans mau lewat nih Ayo kasih jalan Sepertinya pasien di dalam ambulans ini butuh banget pertolongan Tapi siapa ya dia Ya ampun Ternyata pasiennya adalah sobat otan si domba teman Kamu kenapa sob Otan khawatir banget nih sama kamu Dokter tolong selamatkan sobat otan ini ya Walau sudah berusaha dengan maksimal Tapi Tuhan berkehendak lain teman Sabar ya paman Semua pasti ada hikmahnya Kematian domba milik paman begitu mendadak teman Sehari sebelumnya tidak terjadi apa-apa Kemudian pagi harinya ditemukan sudah lemas tak berdaya Untuk mengetahui penyebab kematian sobat otan ini Maka diperlukan langkah otopsi Teman Otopsi sendiri merupakan prosedur medis yang dilakukan Untuk pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien yang telah meninggal Data penyebab kematian domba ini sangat diperlukan teman Hal ini untuk mencegah kematian domba secara mendadak di kemudian hari Sepertinya dokter sudah menemukan penyebabnya nih Usut punya usut Domba ini mati karena ada gangguan pencernaan pada lambungnya Sakit kembung atau sering disebut blot Di musim penghujan seperti ini Domba banyak mengkonsumsi rumput hijau yang basah Rumput yang basah memicu terbentuknya busa Yang terjebak di dalam lambung sobat otan ini Timbunan gas berlebihan inilah yang membuat domba menjadi kembung Dan bisa menyebabkan kematian Dan bisa menyebabkan kematian